Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu, terima kasih ya, udah dateng di rumah Mama Sede Ibu cantik-cantik banget ya, Kak Bedu Ya Allah, apalagi di depan ini mirip uler Uler, itu modelnya, motifnya Motifnya pembunuhan Anak kondak Aku mau cunhat sama kamu nih Kenapa Kak Bedu? Aku sebel banget Ya Allah, kenapa Mas Bedu? Di jalan macet, udah gitu pengendara sekarang Udah gak pake lagi yang namanya etika berkendara Main straw boat, aku mau parkir, udah mundur Dia mundur duluan Begitu memang Mas Bedu Memang biasanya tuh di jalan tol banyak yang tititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit Tahu Mas Badu naik pecah Aku tahu kamu ceritanya naik pecah Kamu yang goes kan Abangnya yang duduk istirahat Kadang sih Tapi Mas Badu harus sabar Kamu lihat yang depan tuh ibu ini Kamu bercerbin Kamu masa depannya seperti ibu itu Amin ya Allah Cantik ya Saya umur masih 22 Tapi muka udah tua Tapi aku lagi kesel Pokoknya aku lagi Jangan kesel Mas Badu Orang sabar Aku tahu aku udah sabar Orang sabar lah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ada apa sih Ini Mas Badu marah-marah terus Aduh sekarang tuh buat sabar tuh kayaknya Susah mah Baru sabar sedikit ada lagi ujian Sabar sedikit ada lagi ujian Sepertinya sabar tuh memang gak ada batasnya mah Terus makin harus sabar mah Sabar aja Hidup di alam dunia harus sabar Iya mah Semua manusia diberikan oleh Allah Pitrahnya Ada rasa sabar Termasuk kalian Kita sebagai manusia punya rasa sabar Apa sih sabar? Menahan diri dari sesuatu yang kita tidak suka Atau yang dipaksakan Itu adalah sabar Kita lihat Yang namanya sabar Kenapa Semua orang Dapat musibah Harus sabar 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 mah Satu Manusia suatu saat di uji oleh Allah Dengan perasaan takut Perasaan khawatir Perasaan cemas Takut gak punya makanan Takut gak punya buah-buahan Takut sakit Takut mati Berikan kabar gemida Sama orang sabar Kalau kena musibah Sobar Sekarang Yang namanya kita manusia Kenapa diperintahkan oleh Allah Untuk bersabar Yang namanya sabar Banyak hikmah Banyak hikmahnya mah Manfaatnya Buat diri kita Yang bersabar Makanya beduk Walaupun di jalan Dan sebagainya Udah dititititititit Tadi kata si IP Itu tetap harus sabar Orang yang bersabar Selalu disertai oleh Allah Coba kalian lihat Dalam Al-Baqarah 153 Ya ayuhalladina aman usta'inu Bisobri wa sholah Innalloha ma'assobirin Hei orang yang beriman Jadikan sabar dan sholat Sebagai penolongmu Allah bersama dengan orang sabar Mau gak ditemenin Allah kemana-mana Mau gak Sabar Dua Hikmah yang namanya kesabaran Setiap saat diberikan pertolongan oleh Allah Anda lihat dalam surat Al-Baqarah 45 Wasta'inu bisobri wa sholah Wa indaha laqabirotun illa alal husi'in Hendalah sabar Dan sholat Jadikan sebagai penolongmu Ini berat Kecuali bagi orang yang husu Jadi orang yang sabar Yang kedua Dijanjikan oleh Allah Diberikan pertolongan Mau gak ditolongin oleh Allah Mau gak Sabar Sabar makanya bangun sepeduk Yang namanya orang sabar Tempatnya Surganya Allah Yang namanya orang sabar Pahalanya diberikan Tanpa batas Masa Allah Dalam surat Az-Zumar Ayat 10 Alhamdulillah alhamdulillah Nah iya kalau nanya yang salah sama salah Jawabannya salah ya Kira-kira Seorang ibu Misalnya Marah sama anaknya Pertama mama sabar Ngedepin kamu Lama-lama sabar Mama habis Salah apa salah? Salah dong Nah tempatnya salah Jadi pilihannya hanya salah dan salah Oke Mama tahu kalau baru diri Suruh dudukan mama Enggak mama Mama jangan baper dong Iya Gak sabar ma Nah karena juga mungkin Jamah juga masih Pengen dengerin penjelasan dari mama Tapi sabar 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 Karena setelah ini Kita akan kembali lagi Bersama di rumah Mama Suatu saat pernah kena musibah Yang saat itu berpikir Berat banget musibah kita Tapi ternyata Dengan takwa kepada Allah Sekarang sudah terlewati